...anak berprestasi tuh sebenernya. Iya, seneng. Tapi tahun ini aku... Kalau juga tau gak hari ini dia minta aku temenin dia baca buku. Dia udah bisa baca. Jadi kayak misalnya dia baca, we love pain. We do right. Iya, seneng ya. Meskipun terbata-bata tapi keren banget. Tapi seneng ya. Tadi pagi nih. Pas dia lagi pengen kasih lain sama kamu. We love pain gitu ya. We love daddy. Kamu lagi ngedit apa? Aku lagi ngeditinnya si Mika nih waktu lagi. Kasih liat dong. Waktu lagi kemarin competition di Bangkok. Nah ini aku lagi pengen posting. Udah gitu terus suruh gak sih? Tapi nih nanti kalau Mika tiba-tiba udah begini. Kayaknya kita tuh kaget. Bang dengan ya bangga. Tapi waktu pada saat dia mulai kayak Mikaila Bakri gitu kan. Seneng sendiri gitu. Kakak Mika seneng ya? Seru. Nah ini temen ngopi kita berdua lagi ngobrolin tentang... Kedekatan kita sama anak. Sama anak. Nah sekarang bintang tamu kita juga adalah seorang ibu yang juga deket dengan anak-anaknya. Tapi sekarang dia cuma bawa anaknya satu. Oh gitu? Aku tebak ya. Artis yang punya anak lebih dari satu. Elvis Tracy. Bukan. Bukan. Selain lain itu lagi. Tapi ini penyanyi danglut kamu hampir-hampir. Desi Ratna Sari. Bukan. Aduh udah deh ribet. Mendingan kita langsung aja deh kesitu. Siapa sih? Nah ini dia. Ba ini dia. Aduh cewek-cewek cantik ini ya. Eh, bye! Aduh. Suha, 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 Suha. Aduh, Suha. Suha, Suha. Hi, Hi. Ini ya anak tiga. Ya, anak tiga tau. Ya, bah dan kenapa begitu aja sih? Ini usaha juga, supaya jadi kayak gini. Gak mungkin gak kalah. Ya, bikin penasaran kan Mama Iis. Bukan lagi. Sini sebetulan dia emang nasibah Barbie. Hah? Tapi Mama Iis apa kabar? Baik. Tasha apa kabar? Lagi sibuk apa nih Mama Iis? Ini sibuk marahin kamu. Mama Iis juga awet muda, tetep cantik, tetep bodinya aduh hai meskipun anak udah pada gede-gede Mama Iis, panggilnya Mama Iis sama Mbak Iis Mama Iis, karena kita adalah anaknya Mama Iis Iya, anak gue tuh berarti kamu gak salah jangan menggakuk tante, kakak, jangan ada aja salsa, kita mah masih seumuran Iya oke, oke gak masalah, gue dulu pernah sama dia masih pilih banget, masih pilih banget ya Iya kan, itu apa tuh? Brand ambasadornya produk apa gitu kita tuh liat Iya ngapain, dulu kan aku emang artis Oh iya, aku masih warangin artis, terus cuti, 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 dia ternyata pengen lagi Iya ya, barang lagi sekarang Barang lagi deh Tapi nih aku tadi lagi nanya rahasianya Mama Iis, di usia mama Iis yang sekarang, terus anak udah pada gede-gede Mama Iis tetep awet muda, tetep catek Gak ada rahasia sih Masa gak ada? Kayaknya Mama Iis tetep begaul Itu yang akan aku ikutin sama tua Iya bener, jadi intinya gini loh Kita tuh kan jadi wife, jadi mother juga Tapi kita gak boleh juga ngelupain me time, karena penting banget Me time-nya Mba Iis apa aja? Kan kalo kebahagiaan kita memang... Me time-nya cuma nonton India dulu Serius Tapi Mama Iis menjaga kedekatan, Mama Iis kan punya anak udah gede-gede Udah salah-salah ada Delvano Dua-duanya juga udah mulai kerja ya Iya, liat aja muka sama Gak, tapi kan kadang-kadang kalo misalkan anak udah ABG, udah apalagi cewek Dia kadang-kadang suka apa namanya Membangkang Gak Itu ulu kali Gini Mungkin apa gak membangkang? Enggak Oh belum Belum kayaknya 20 tahun Oh berarti udah lewat ya? Udah lewat deh SMP ya Cerita-cerita gak sama Mama? Enggak Cerita Jadi kalo hasilnya sama Mama Ceritanya kadang-kadang cerita tuh kalo sama Mama gak yang apa sih kayak... Gak detail Soal temen-temen yang gak detail gitu Tapi kayak kalo soal kerjaan Kalo soal pacar sih Fikri? Hah? Siapa namanya Fikri? Lutfi Kalo Lutfi ketika abang sama Lutfi gak pernah cerita sama Mama Atau pernah ngapain aja masukkan jalan kemana gitu Gaket lah Jadi kalo aku tuh sama temennya anak-anak Apa diintilin taunya? Iya diintilin emang Iya Jadi kalo malem minggu, kalo malem minggu kan satu minggu Mama gak ada supir Jadi malem mingguan kita ngantarin Mama Oh gitu Iya Bener lah Iya Biar tauin Ember ember Lutfi ketika ada supirnya cepet anserin Mama Padahal biar under control nikah Tapi setelah Mama dipulangin kamu pergi lagi gak? Kadang-kadang iya 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 Gak apa-apa pergi lagi aja Kalo engga lu gak puas sasa mudanya Iya kan? Kasih tau nih Mendingan ikutin gue pergi terus Pokoknya pergi terus Tau-tau ya Hah? Tau-tau udah bawa calon suami Ih keren gitu sasa Tunggu agak bahaya deh anakku ketemu lu padanya ya Iya Aku langsung nandu dewa Aku seumur kamu udah Umur berapa nih? Aku 19 akhir pas Aku 21 Oh Kalo 22 aku udah punya anak Eh gak apa-apa Enggak gak apa-apa Kalo lu ketemu Kamu liat kan hidup aku bahagia Tunggu dulu Tunggu dulu Gak masalah kalo ketemunya kayak om Ardi Ya Kalo ketemunya kayak lutvin ntar dulu Ya ampun Mamais selalu jujur Tapi Mamais tips untuk menghadapi anak-anak yang udah remaja gimana? Diajak Mobrol Diajak Mobrol Diajak Mobrol Diajak itu tadi Tapi tuh kaca sasa gak pernah cerita Gak juga Diajak bareng Gak juga Gak juga Diajak bareng Jadi kalo utamanya Sabtu minggu kan memang quality time keluarga kita Karena aku kan kerja suami juga kerja Apalagi aku kan kerjanya sampe overnight gitu kan Jadi memang Sabtu minggu tuh bener-bener quality time keluarga kita Kita selalu bilangnya keluarga cemara gitu Oh gitu Keluarga cemara kecil, keluarga cemara besar, keluarga cemara besar Terus kelar sekali Sayang kalo mamanya tidur jantur tuh bisa satu floor ya Satu Karena rame banget ya Satu lantai Orangnya bisa dua puluhan Karena mama medit jadi pesennya cuma tiga Eh terus nih? Sama Mama izin Walaupun jalan tiga Mama hitung-hitungannya bagus juga Makanya keong Nesse ya Mungkin gara-gara Makanya nambah terus Iya nambah terus Mama Ini pesen ekstrapnya sendiri Semuanya dari situ Yang di jari-jari mah banyak-banyak Tidur mah numpuk Ini acara kekeluargaan Keluarga cemara Yang penting keluarga cemara ya Tapi nih kalo mama ngeliat Anak udah remaja udah gede-gede Untuk calon nanti kedepannya Kriteria menantu Buat mama iis apa kayaknya Buat salsa kayak gimana? Buat Delvanu Gini loh Sebenernya sih kalo aku ya Yang penting anaknya baik dulu Dan kalo gak gak ngeliat dia Tapi kadang yang baik-baik boring loh Gitu ya Gitu ya Gitu ya Yang ada begitu ya pak Selasa buka aja jaketnya kira Iya langsung buka Pokoknya kasih Pokoknya kasih Langsung gini langsung Gitu Gitu Selasa kira-kira Dua hari disini udah langsung letek Bukan lagi aduh Gilda deh Kalo aku yang penting ya Dia pendidikannya Basic pendidikannya ada gitu Karena kan bagaimana tuh kan Dia akan menjadi pemimpin buat anak-anak segera Iya Jadi dia harus Apa namanya Bisa menjadi imam yang baik buat salsa gitu Tapi kalo mamanya dari keluarga mana Harus punya indok-indok Enggak juga Karena buat aku tuh Kalo mereka Mau bekerja keras Nanti Rizky Insya Allah Jangan ikutin Yang penting giat ya Bukan anak yang ada tau Yang laki-laki Walaupun mau sekaya apa Males-malesan tuh Kayaknya ujung-ujungnya rada gak bagus Nah bukan lagi oh Eh tapi apakah Salsa sama hubungannya sama Lutfi Sudah disetujui sama mama ii Nanti aja dijawab Setelah satu ini Tetep di ngopi darah Tadah Siapapun temen-temennya Anak-anak yang lagi deket Aku deketin juga gitu Supaya Bisa lebih mengenal juga Ya lebih tau Kalo mama liat gimana nih